Timnas Indonesia dalam situasi bahaya setelah kemenangan yang didapat tim dari grup lain yakni Suria dan Palestina Kedua tim berhasil merebut 3 poin yang mana hasil itu merusak posisi timnas Indonesia dalam tabel kelasmen peringkat 3 terbaik untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia Saat ini Indonesia berada di urutan keempat di kelasmen peringkat 3 terbaik Artinya posisi itu Indonesia diambang angkat koper dari ajang Piala Asia Walau demikian Indonesia masih memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya Jalan utama Prata Marhan dan kolega agar bisa lolos adalah menang dari Jepang Duel timnas Indonesia versus Jepang sangat menentukan nasib anak didik Shin Taeyong agar bisa melenggang ke babak 16 besar Kemenangan atas Jepang nanti akan mengantarkan timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Asia dengan posisi sebagai runner-up grup D Selain jalan utama itu timnas Indonesia masih bisa melenggang ke babak 16 besar dengan menahan imbang Jepang Hasil imbang timnas Indonesia versus Jepang membuat Justin Hapner CS setidaknya masih bisa mengandalkan peringkat 3 terbaik Namun bagaimana jika skenario tersebut gagal atau Indonesia kalah dari Jepang? Nasib Indonesia mau tidak mau untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia harus bergantung kepada tim lain Timnas Indonesia berharap laga terakhir Baharen dan Oman meraih imbang ataupun kalah Jika Baharen meraih kemenangan maka satu-satunya harapan timnas Indonesia adalah di laga Oman melawan Kyrgyzstan Oman bisa membantu kelolosan timnas Indonesia apabila meraih imbang atau dikalahkan oleh Kyrgyzstan Dari skenario tersebut jelas skenario yang paling aman untuk timnas Indonesia adalah menang dari Jepang Andai hal itu terjadi maka arahan dan rekan-rekannya tak perlu berharap Ataupun bergantung ke tim lain demi lolos ke babak 16 besar Jangan lupa follow, like dan subscribe social media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia